Guna mempererat tali selaturahmi antar pengajar, anak didik, serta keluarganya, Paut Islam Terpadu Rumah Lebah menggelar Family Day pada 1 Februari 2020. Kegiatan dipusatkan di halaman pendopo bersinar pembataan. Family Day ini diikuti 324 anak beserta orang tuanya. Acara dikemas dengan kegiatan jalan santai dengan mengitari kompleks pendopo. Selain itu para anak dan orang tua diajak untuk mengikuti permainan ketangkasan yang sudah disiapkan oleh para panitia. Tujuan kami mengadakan kegiatan Family Day kami yaitu untuk memperarah tali selaturahmi antara pengajar dan orang tua. Kegiatan Family Day ini dijadikan sebagai program tahunan sekolah. Pasalnya Yayasan Ashabul Kahfi yang menaungi Paut Islam Terpadu Rumah Lebah yang diketuai Murjani menilai, Family Day seperti ini dapat mempererat selaturahmi antar lembaga dan orang tua siswa, sehingga dapat memudahkan pengembangan lembaga pendidikan ini ke depannya. Karena kegiatan ini kami panel sangat penting ya, baik untuk kegiatan mempunyai program ketika tahunan. Kami salah satu sarana untuk menyatukan, kemudian memberikan awasan kepada orang tua juga. Selain itu juga disini ada beberapa game, kemudian orang tua bisa bisa teralami, kemudian bisa membuat persamaan dengan lima sekolah, bagi anak-anaknya, dan juga dengan setahun-setahunnya kita bisa mereka berkumpul dan bersatu di kegiatan Family Day ini. Family Day ini juga disambut baik oleh para orang tua murid, salah satunya Sari Lestari. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat diadakan setiap tahun, untuk saling merekatkan warga Paut Islam Terpadu Rumah Lebah. Sarapan ke depannya ya tetap terus diadakan acara seperti ini, karena ini bermanfaatnya untuk itu tadi, silaturasi. Terus juga untuk saling mengenal satu sama lain, teman-temannya, orang tuanya, ustazahnya, jadi kita tahu semua, sama juga hiburan buat anak-anak lah. Kegiatan Family Day ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Paut Islam Terpadu Rumah Lebah. Dan di tahun 2020 ini merupakan Family Day yang ke-9. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.